Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kadang-kadang MPA yang berbudiluhur tahu benar dan salah Setelah video sebelumnya Yang membahas sekelumit kisah tentang biografi Eyang Suro diwirio sang legendaris pencaksilat Nusantara Mari kita pelajari Tentang perjalanan beliau belajar dan mengajarkan ilmu setia hati Sehingga menjadi mercusuar perkembangan pencaksilat di bumi Nusantara Jadi, bagi anda yang baru mengenal channel ini Silahkan di subscribe dan nantikan update video berikutnya Sosok seorang Kingabehi Suro diwirio datang dari kelompok masyarakat feudal atau ningrat Yang bisa mengenyam pengajaran di periode penjajahan Belanda Sesudah 3 tahun mengenyam pengajaran di sekolah rakyat Beliau lulus di tahun 1883 di umur 14 tahun Selanjutnya beliau diambil putra oleh pamannya Yang memegang sebagai wedono di Wonokromo Dan berpindah di Sedayu, Usang Di tahun 1884 Yakni pas berumur 15 tahun beliau turut seorang kontrolir Belanda Dan dikaryakan magang sebagai seorang juru catat Dan tinggal serumah bersama si kontrolir Sehabis pulang kerja, Eyang Suro muda diserai pekerjaan mengasuh putra si kontrolir yang kecil Beliau magang tanpa upah, tetapi mendapatkan makan dan pakaian Malam harinya beliau mengaji agama Islam di Musolang Gedang Bondok pesantren tambak beras tidak jauh dari rumahnya Selain mengaji, beliau latihan pencak silat bersama teman-temannya Semenjak itu nampaklah ketertarikannya pada pencak silat Saat itu, Bondok pesantren tambak beras dipegang oleh dua orang guru Yakni Kiai Said dan Kiai Usman Pada tahun 1885 beliau berpindah ikuti tuan kontrolir ke Bandung Di wilayah periangan ini, beliau manfaatkan waktu senggangnya Untuk menambahkan ilmu pengetahuan dan kecerdasan pencak silat atau maenpo Dari beberapa pendekar, karena talenta, tekat keras, kepandayan, berpikir cepat Dalam kurun waktu satu tahun, dia sanggup mengumpulkan gerak pokok beragam aliran pencak silat Seperti Cimande, Bogor, Ciampea, Cabang Saluran Cimande, Cikalong, Cianjur, Sumedangan, Cipecut, Cabang Saluran Cimande, Cibaduyut, Bandung, dan Cimalaya, Karawang Pada tahun 1886, beliau ikuti tuan kontrolir berpindah ke Batavia Saat ini Jakarta, beliau ada di kota Batavia cuma satu tahun Tapi bisa menggunakan waktu senggangnya untuk menambahkan pengetahuan ilmu dalam pencak silat, betawi, maenpukulan Yakni, betawen, kuitang, monyetan, dan toya Pencak silat betawi oleh orang betawi disebutkan dengan maenpukulan Tidak mengenali istilah jurus, yang ada ialah strategi gerak teknik beladiri Maen jam mengutamakan dalam permainan teknik tangan dan kuda-kuda yang kuat Dan jarang-jarang sekali melakukan sepakan Keunikan maenpukulan ialah teknik bandul yang disebutkan wujud permainan lonceng sikat betawi Permainan monyetan sebagai saluran maen posunda selainnya pamacan, pencak harimau Ada pada beladiri China, beladiri kuitang, monyetan, dan toya sebagai sisi beladiri yang dari Saolin, Tiongkok Beladiri kuitang yang didalami Kinga Behi Surodi Wirjo sebagai wujud beladiri Kuntao pada warga Tionghoa Pada tahun 1887, Kinga Behi Surodi Wirjo yang waktu itu berumur 18 tahun dari Batavia Berpindah ke Bengkulu ikuti Tuan Kontrolir berpindah pekerjaan ke sana Di kota Bengkulu permainannya lebih kurang sama dengan di Provinsi Jawa Barat Selang enam bulan selanjutnya, beliau berpindah ke Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Di sini beliau diangkat sebagai pendamping residen masih tetap Di Padang dan sekelilingnya seorang Kinga Behi Surodi Wirjo berpeluang menyaksikan dan pelajari permainan pencak silat Yang paling berlainan di Jawa Timur, Jawa Barat dan Batavia Dari wilayah itu salah satu gurunya ialah Datuk Rajo Batua Datuk Rajo Batua sebagai guru pertama kalinya di wilayah Sumatera Barat Dari gurunya beliau mendapat bermacam wujud silat Minang atau Silek Dari beragam wilayah di Minangkabau Di sini beliau juga mendapatkan seorang istri Sepanjang 11 tahun mengangsuh ilmu pengetahuan Silek di bawah tuntunan Datuk Rajo Batua Sekalian menelusuri wilayah di Provinsi Sumatera Barat Dari pesisir Selatan ke Darek Utara Atau Minangkabau Hulu ke Minangkabau Darat Tidaklah aneh bila dia kuasai dan ketahui benar beberapa jenis dasar permainan pencak silat Di Provinsi Sumatera Barat periode itu, diantaranya Silat Pumus yang lokasinya di samping timur Kota Padang di Selatan Dermaga Teluk Bayur Silat Pariaman, Silek Ulu Ambek dan Sunyu Silat Padang Panjang, Silek Tuo Silat Padang Sidempuan, Silek Kuda Batak Silat Padang Pesisir, Suranti, Silek Bayang Silat Bukit Tinggi, Fort Dekoh, Sterlak atau Sitaralak Silat Kota Gadang Silat Batu Sangkar, Silek Sungai Patai Serupa dengan Silek Sterlak dan Silek Lintau Silat Payakumbu, Silek Kumango Silat Maninjau, Silek Tuo Silat Solok, Silek Sungai Pagu Silat Singkarak, Silek Tuo Tapak Putih Silat Lubuk Sikaping, Sterlak Bonjol Silat Padang Pariaman, Silek Pau Pada tahun 1898, beliau bersama istrinya ke Aceh Dan berjumpa adiknya, Suradi Yang memegang sebagai kontroler DKA di Los Mawai Pada tempat ini Kiagen Surodi Wirio berguru ke Tengku Ahmad Mulia Ibrahim Dia belajar perdalam tuntunan kebatinan kepada Tengku Cibidaya Figure Ulama dari Bedaya, Bidi Dari wilayah kota Aceh Utara ini Ki Ngabe Surodi Wirio mengumpulkan dan kuasai permainan pencak silat langsa Perpersilangan, kucingan, binjai, dan tarutung Di awali pada tahun 1902, Ki Ngabe Surodi Wirio kembali lagi ke Surabaya Dan bekerja sebagai anggota polisi dengan pangkat mayor polisi Di Surabaya, beliau dikenali keberaniannya dalam memberantas kejahatan Selanjutnya beliau berpindah ke ujung Di mana umum terjadi kerusuhan di antara beliau dengan pelaut-pelaut asing Tahun 1903, di wilayah Tambak Gringsing Untuk pertama kalinya Ki Agen Surodi Wirio membangun perkumpulan sebelumnya Yang diberi nama, sedulur tunggal kecer Dan permainan pencak silatnya bernama Joyo Gendilo Cipto Mulyo Di tanggal 10 April tahun 1903, Jumat Legi, 12 Surabaya 1323 Hijriah Kisah berjalan pada tahun 1912 Beliau-beliau berhenti dari kepolisian Bertempatan dengan melimpahnya rasa berkebangsaan Indonesia Yang diawali semenjak tahun 1908 Beliau selanjutnya ke Tegal dan turut seorang paman dari mendiang saudara Abu Suryawinata Yang memegang sebagai opsi terhirigati Hingga pada tahun 1914 beliau balik lagi ke Surabaya Dan bekerja pada DKA Surabaya Seterusnya beliau berpindah ke Madiun di magazin DKA Dan tinggal di dusun Winomo Madiun Namun, di tahun 1917 nama itu berbeda Dan berdirilah pencak silat persaudaraan setia hati atau disingkat SH Yang terpusat di Madiun Arah perkumpulan itu salah satunya Supaya beberapa anggota atau masyarakatnya memiliki rasa persaudaraan Dan personalitas nasional yang kuat Karena pada waktu itu Indonesia sedang dijajah oleh bangsa Belanda Selanjutnya pada tahun 1933 Beliau pensiun dari kedudukannya dan tinggal di dusun Winomo Madiun Dan pada akhirnya di tahun 1944 Beliau memberi pelajaran yang paling akhir di desa Balong Ponorogo Selanjutnya beliau jatuh sakit dan pada akhirnya meninggal dunia Di hari Jumat lagi tanggal 10 November tahun 1944 Jam 14 waktu Indonesia Barat Bulan selatanggal 24 tahun 1364 Di dalam rumah tempat tinggal beliau di Winomo Disemayamkan di pesarean Winomo dengan kicing batu nisan granit Dan dikitari bunga melati Kita berdiri disini Tegap dan saling berjanji Terima kasih telah menonton!